Pemirsa DPRD Kota Jambi ajak masyarakat untuk segera tuntaskan program vaksinasi yang dicanangkan pemerintah. Menurut Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi, jika seluruh masyarakat telah melakukan vaksin, maka aktivitas di masyarakat dapat berjalan lancar, terutama dengan diterapkannya aplikasi peduli lindungi. Guna mendukung pemulihan ekonomi baik secara nasional maupun daerah, DPRD Kota Jambi mengajak masyarakat untuk menuntaskan program vaksinasi yang dicanangkan oleh pemerintah. Pasalnya menurut Dewan, vaksinasi dapat menentukan tingkat kekebalan suatu daerah atau target herd immunity tercapai. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Jasro, mengungkapkan meski saat ini realisasi vaksin di Kota Jambi sudah melebih target secara nasional, akan tetapi masih ada masyarakat yang ragu dan takut untuk divaksin. Sehingga dirinya meminta dan mengajak seluruh masyarakat, khususnya Kota Jambi, untuk segera menuntaskan program vaksinasi ini. Menurut Jasro, jika program vaksinasi ini sudah tuntas, juga berpengaruh dengan aktivitas masyarakat yang dapat kembali leluasa, seperti sedia kalah dan ekonomi kembali pulih. Karena semakin banyak masyarakat kita divaksin, kebebasan kita untuk melaksanakan aktivitas itu akan lebih leluasa. Karena memang target dari pemerintah itu 70-80 persen. Kalau sudah 70-80 persen yang divaksin masyarakatnya, maka di sebuah kota itu imunnya insya Allah penularannya juga akan berkurang. Karena kenapa hari ini pembelajaran kepada masyarakat tentang vaksinnya juga masih jauh ya? Eh bukan jauh ya, ada masyarakat yang masih takut gitu kan, macam-macam lah gitu kan. Terima kasih telah menonton!